HP ku iPhone, HP kain apa? Hippo ya? Ayo pukul aku, pukul aku Aduh jangan ngiri ya guys Momen lebaran menjadi kesempatan mendulang cuan dari bisnis persewaan iPhone Jasa sewa iPhone pun laris manis diperoleh masyarakat Bukan hanya demi gengsi, peminat sewa iPhone betali ingin mengabadikan Momen libur lebaran dengan fitur kamera ponsel yang mempunyai alih-alih Menyewa kamera profesional yang harganya lebih mahal Salah satunya Sabila Roshad Makarim yang menyewa 1 unit iPhone 13 untuk menemani momen libur lebarannya Pria 22 tahun asal Beulali itu pun rela merogoh kocek Rp210.000 per hari Dan memberikan jaminan berupa KTP, SIM, dan STNK motornya Demi menyewa 1 unit iPhone 13 Menurutnya, menyewa iPhone lebih praktis Baik dari pengambilan foto dan video Maupun sekadar update di media sosial ketimbang menggunakan kamera Di sisi lain, para pelaku punya dia jasa sewa iPhone pun Mampu menangkap antusiasma yang tinggi dari masyarakat Seperti kafsel Mustafa yang mengaku Mampu menewa hingga 30 unit iPhone per hari Yang dibanderol dengan harga Rp90.000 hingga Rp200.000 per yurutnya Tergantung pada seri iPhone yang disewakan Meski demikian, kafsel memperlakukan prosedur tertentu bagi para calon penyewa Yakni screening awal Hal ini tentu menyakut keamanan antara pihak penyewa dan penyedia jasa sewa iPhone Selain itu, pihak penyewa wajib memberikan jaminan berupa KTP, SIM, STNK, hingga BPKB Bagaimana menurut searchers? Apakah kalian tertarik untuk menyewa iPhone? Comment di bawah ya Terima kasih telah menonton!